Intro Oke, halo Mijik Mania, balik lagi dengan Raja Sulap Hari ini kita mau main pake kartu Dan ini bukan kartu khusus guys Kalian jadi bisa praktekin di rumah pake kartu Apa aja, oke Disini gue punya kartu, beda-beda dulu kasih liat Wajib untuk ngasih liat Kalau kartu itu berbeda-beda Oke, lain-lain semua Ini memang nyatanya ini adalah kartu normal Kalian bisa pake kartu warung Sekarang, Mr. Kameramen Tolong ambil satu yang mana aja Dikasih liat Diafalin, jangan sampe lupa Kalau udah, gue minta lu Untuk taro disini aja Oh disini aja, oke Masih bener kartunya Masih, masih Masih ya Masih Oke, udah, kalau udah Taruh aja ke tengah Kita cutting-cutting dulu kayak gini Kita cut-cut-cut supaya lebih ngacak Oke Oke, sekarang Ini bukan kartu lo Iya, bukan Hah? Yang bener? Bukan Salah nih Salah Masa pesulam salah Gak mungkin Jangan bohong Enggak Bener nih, bukan? Bukan Oke, gue rubah jadi kartu lo mau? Mau dong Oke, sebutin kartunya apa? 10 Keriting 10? Keriting Ini salah ya Lihat baik-baik Gue gak pegang apa-apa disini Gak pegang apa-apa disini ya Gak ada Maksudnya gak ada megang kartu duplikat atau apa Sebenernya tangan gue kosong Maksudnya gak megang kartu tambahan gitu ya Ini gue tutupin kayak gini Satu tangan doang nih guys ya Berubah jadi kartu loh Satu, dua, tiga, sepuluh keriting Tuh Wih Bener? Bener 10 keriting Gimana rahasianya guys? Kita masuk ke caranya setelah yang satu ini Ya, balik lagi dengan Raja Sulap Buat kalian yang baru masuk ke dalam channel ini Selamat datang di Raja Sulap Hari ini kita mau bahas Kalau kemarin Kemarin kita udah pake alat-alat sulap Alat-alat khusus Gimi khusus Hari ini pake kartu normal dulu Kita selang-seling-selang-seling ya Jadi hari ini Triknya adalah Lebih ke permainan kecepatan tangan Bukan kecepatan sih Lebih ke terampilan dan Kombinasi ke terampilan dan kecepatan tangan Gitu lah ya Baca Oke Jadi kita minta penonton Untuk ambil satu bebas Misalkan ini gitu ya Udah Dilihat Diafalin Misalnya gini Ini contoh aja yang gue gak salah aja oke Kalau udah Kita minta penonton Untuk taro Di tengah Kayak ginilah Kalian bagi dua Gini ya Nah Pas dia taro di tengah Oke guys Nah sebelum kita tumpuk nih Ini tumpukan sisanya ini Sebelum ditumpuk Ini kalian majuin dulu Satu lembar Kayak gini Terus ganjel Pake kelingking Gini Ya Ini kartu penonton Jadi kita ganjel pake kelingking Sebelum kita Kayak begini Oke Sehingga Kartu penonton ada disini Gitu ya Nah setelah kita ganjel Ini tapi inget ya guys Ini ngeganjelnya itu Kalau dari depan Gak akan keliatan Kayak gini nih Jadi kalau misalkan Cepetnya dari depan Kayak gini Ini kartu kamu ya Nah Gue ketika lagi dorong Ini kartu kamu ya Pas lagi membalikin Itu lah saatnya Momen kita akan ganjel Dia pake kelingking ya Jadi begini Ganjel kelingking Terus langsung Kubur kayak gitu Nah Ini pasti nonjol nih Nonjol parah banget ya Tapi inget Penonton liatnya dari Depan Jadi kalau yang dari penonton Ada di kanan Gimana bang Dari kanan parah banget Keliatan ya kan Biasanya gue cover Atau gue tutupin Pake tangan gue disini Jadi ketika gue lagi Gini Cepet-cepet gue begini Tuh kan ketutupan Ya kan Langsung ketutupan Begitu ketutupan Lagi pura-pura Kita rapiin Kayak gini Ya Ini ganjelannya Ganjelannya Artinya kartu penonton disini Oke Nah kita lagi rapi-rapiin gini Bagi dua Yang tumpukan atas Bagi dua Terserah berapa aja Tumpuk ke meja Ambil Tumpukan yang atas Kayak gini Nah yang sisanya Ingat kartu penonton Yang gini guys ya Yang sisanya Taruh ke bawah Ini lo balikin kesini Ini kayak gini Ya Intinya kartu penonton Jadi ke paling bawah Kayak gitu Nah kalau ini dilakukan cepat ya Akan keliatan kayak gini Ini kartu lo ya Masih ya Gue ganjel pake clinking Gue giniin Gue giniin Gue giniin Gue giniin Nah tuh Mabok gak lo Lumayan lah ya Tuh intinya kartu penonton Jadi di paling bawah Itu step pertama Oke Kalau udah gue akan pura-pura bilang Oke gue mau coba cari kartu lo Nah Pas lagi gini Berarti kan gue jelas-jelas Lihat nih kartu penonton yang gini Gue lihat ini Merah Atau hitam Ya Kalau kartu dia merah Gue ambil yang hitam Gunanya apa guys Gunanya tuh biar kontras Nanti pas berubah tuh Berubahnya tuh langsung lain gitu ya Ini gue coba nih Kalau dia kartunya Cuman dikit gini Angkanya cuma 2 wajib Gue ambil yang 9 Yang banyak Jadi nanti Kalau berubah dari 9 Jadi 2 tuh Berubah gitu keliatan Lo jangan ngambil Kartunya dia 2 Lo jangan ngambil 3 hati gitu Ngerti gak maksudnya Kalau lo ngambil 3 hati Ini 3 hati Berubah jadi sini tuh Dekat gitu ya Kurang jauh Kurang Kurang keliatan berubah gitu Perubahannya kurang keliatan Tapi kalau dari 9 Jadi 2 Warnanya dari hitam Jadi merah Lebih keliatan Oke Setelah kayak gini Gue pura-pura ambil ini Ini kayaknya kartu lo nih Terus gue pindahin ke paling bawah Ini bukan kartu lo Bukan Dia bilang bukan Waduh Gak mungkin pesulap salah Nah disinilah saatnya Kita merubah kartu ini Jadi kartu penonton Ya Caranya yang gue mau share kali ini Adalah caranya Ini sebenarnya One helm palm Ya Jadi kita pegang kayak gini Terus kita ayun kayak gini Satu tangan dia berubah Tuh Gimana caranya Sebenarnya kartu ini Dicolong ke atas Kayak ginilah Ya intinya Nah cara ngelakuinnya Mungkin Ini gue sebenarnya Gak terlalu bisa sih Ya Tapi kebetulan Ya lumayan Lumayan lah gitu ya Lumayan sering mainin juga gitu Mungkin kalau nanti Ketemu cara yang lebih ini lagi Bang Gue tau ada cara yang Teknik yang lebih ini Boleh share aja ya Di komen Jadi caranya adalah Gue pegang kayak gini Ini Jari-jari gue kayak gini Kemudian kelingking gue Ini akan dorong Ya ini semua diem Diem di tempat semuanya Kelingking ini akan dorong Maju Terus push ke bawah Kayak gini Hasilnya Nanti Adalah begini Ya sekali lagi Ini diem Kelingking majuin Otomatis dia akan kayak Miring gitu Terus nanti bisa naik Kayak gitu Ini harus dicoba guys ya Jadi kalian harus coba-coba aja Sambil cobain Mungkin tangan awal-awal Keram loh Tangan lu bakal kaku Nggak bisa bang Tapi cobain aja Intinya gini Nah kalau udah Ini kali dibengkokin Nah entah kenapa Gue ngeliat temen-temen Dua pesulap Yang pada bisa mainin Kayak gini Itu bisa rapi nih Jadinya lurus Gini Nggak tau deh Gue apa yang salah ya Tapi kalau gue Kenapa selalu miring Jadi ketika gini Hasilnya ada Kayak gini nih Disini Ada segini nih Tuh Nggak tau apa yang salah Boleh mungkin Nanti Misalnya tau Wah lu salah yang gini bang Share aja Jadi kalau gue begini Hasilnya gini Seolah-olah penonton Ngeliat ini berubah Nah sekarang Tangan gue Masalahnya ada kartunya Penonton nih disini Ini ada dua cara Kalau lu main di meja Kayak gini Lu bisa langsung turun Gini Kelar deh Kelar Lu langsung bisa taruh Gini Kelar Ini tangan lu Ke bawah aja Beres Tapi kalau gue Ini adalah Untuk Bersihinnya Jadi ketika Udah berubah nih guys Oke ini kan tangan lu gini Nah tangan gue yang bawah Ini akan Ambil kayak gini Kelunjuk sama jari tengah Akan jepit nih Kalau dari tampak sampai gini Akan jepit Kartu ininya Kartu yang disini Jepit kayak gini Pindahin ke sini Ya Nah pas lagi gitu Ini Di dribble Ya sekali lagi gue mainin ya Jadi ketika ini kita gini Lagi Lagi ya Gitu Dipelajarin aja Harus dicoba Jadi kalau dari depan Ini Full ya Full perform ya Kayak gini Ketika udah berubah Nah nih Lu liat nih Kalau 5 jadi 7 kan Jelek banget ya Nih 5 Berubah jadi 7 Nggak kelihatan berubah gitu Ya Kalau 7 jadi 2 juga masih Karena sama-sama hitam tuh Kurang Kurang kontras gitu Nah nih Kalau 2 jadi 8 Bagus nih Liat nih Apalagi merah Tuh Kelihatan gitu berubah Tuh Kayak gitu Ngebersihin ya Mudah-mudahan ngerti Mudah-mudahan paham Oke Jangan lupa subscribe Buat yang belum Kita akan banyak bahas Trik-trik sulap lainnya Dan gimmick-gimmick sulap Serta alat-alat unik lainnya Terima kasih yang udah nonton See you next video Dan jangan lupa untuk Selalu ciptakan kajian Serta alat-alat unik